hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya disani channel tentunya baik kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan buat abangku ya buat abangku semua disini saya akan menjawab pertanyaan bang apakah kalau mesin sedot air pakai tabung gas LPG atau bahan bakarnya pakai gas itu aman gak ke mesinnya cepet rusak enggak ke mesinnya kayak disini saya akan menjawabnya ya sepengalaman saya pakai bahan bakar gas gas LPG ya Alhamdulillah kondisi mesin ya kondisi mesin awet ya malah lebih awet dibanding pakai BBM lebih awet menggunakan tabung gas ditambah lebih irit lebih hemat menggunakan tabung gas kenapa dibilang awet ke mesin karena tak ada bahan bakar sisa bahan bakar yang tidak terbakar kalau menggunakan gas itu semua gas terbakar oleh pengapian jadi dari mo dari dari model model klep dari model busi semuanya itu saya cek kering ya enggak ada yang namanya berrakat jadi kering bersih kalau menggunakan gas itu setahu saya yang pernah membongkarnya setelah menggunakan tabung gas untuk oli juga aman sebenarnya kalau menggunakan kabilator yang semacam ini ya ini saya tidak merakit jadi saya beli emang udah kayak gini dari pabrikanya ya kabilatornya emang dikhususkan buat menggunakan tabung gas LPG ya jadi ke mesin itu aman dan awet juga ditambah irit biaya bahan bakar bang itu kalau menggunakan tabung gas kira-kira berapa jam kekuatan habisnya ini habisnya lumayan awet abangku dibanding menggunakan bahan bakar ya lebih awet saya pernah kemarin mencoba itu dari jam 7 pagi sampai ke jam 4 jam 5 pagian jam 6 lah jam 6 pagi itu baru gas habis jadi disimpulkan 24 jam atau seharian penuh ya coba kalau pakai BBM udah berapa liter aja habisnya jadi gasnya itu saya menggunakan setengah gas aja lamsam ya jadi lamsam enggak besar enggak kecil jadi lumayan bukan lumayan lagi emang irit dan hemat sebenarnya bisa menggunakan karburator yang bawaannya nanti saya ambilkan dulu nah sebenarnya bisa menggunakan karburator bawaannya yang seperti ini ini juga bisa menggunakan gas jadi caranya dia mengambilnya dari sini nah dari sini tinggal selang masukin ke sini aja tapi susahnya itu cara setel gasnya nah setel dari sininya susah kalau pakai macam karbu kayak gini kebanyakan pakai karbu kayak gini kebanyakan kita nggak tahu berapa pasnya keluar besar kecilnya gas terlalu gas terlalu irit susah nyala gas terlalu banyak melekbak dia agak melekbak kalau bahasa itunya apa ya bahasa Indonesia nya itu kebak jadi susah ngira-ngiranya kalau pakai yang model seperti ini ini memang udah khusus dibuatkan untuk bagian pakai gas ya gimana caranya tinggal kita buka ininya sedikit-sedikit kita cek bagian tombol yang putih ini kalau ada bunyi gas yang keluar berarti gas sudah tertampung disini dan gas udah mulai masuk ke dalam karburator kalau disini belum ada gas tinggal kita kendorin lagi sampai ini terdengar bunyi suara gas kalau ditekan itu suara gas menjeos ya nah tandanya disini sudah masuk ya tinggal tekan aja kalau ada bunyi ngejeos suara gas berarti gas sudah menampung disini udah tertampung disini disini gas tertampung dia akan masuk ke karbu tinggal tarik aja pasti hidup berhubung saya gasnya ini ini habis ya bekas kemarin habis dipakai nyedot air juga jadi kalau disini udah keluar gas tinggal tarik aja nah kalau udah hidup tinggal kita cari pasnya pas gasnya biasanya kan kalau kalau itu kayak gas kabur nah tinggal setting aja tinggal kecilin dikit-dikit sampai gas bener-bener terdengar suaranya halus lemes ya terdengar suaranya halus stabil nah gitu dan gimana cara menghidupkannya nah jangan lupa kita cuk dulu cuk kita cuk gas kita besarkan sampai full nah lalu tekan di bagian ini kalau gas udah keluar tinggal tarik aja tarik cuk kita taruh tengah-tengah kalau udah hidup kita taruh tengah-tengah kita painkan gas pendorkan sedikit aja sedikit-sedikit lalu kita mainkan di setelan gasnya tinggal cari aja sampai bunyi suara mesin terdengar lemas lemes ya nggak kasar nggak berbat pokoknya intinya nggak berbat nah disini settingannya jadi bahan bakar yang masuk itu pas boros nggak jadi irit nggak jadi pas nah itu untuk secara kawetan ke mesin tadi kan sudah saya dijelaskan dari awal ya semoga abang-abangku paham ya apa yang sudah saya tadi jelaskan di awal ya kalau untuk ke mesin Alhamdulillah nggak ada masalah Insya Allah awet nggak akan merusak ke mesin ya untuk ke oli juga aman nggak nih kita cek deh bagian oli ntar Oke tutup olinya udah saya buka ya nih ini belum diapa-apain ya ini dipakai seharian penuh Oh oli masih bagus Oh oli masih bagus Hai masih berwarna ya jadi aman ke mesin aman ke oli juga aman sebenarnya kalau pakai gas ke bagian mesin juga aman lebih kering lebih bersih dibanding pakai BBM kalau BBM banyak Hai pengabutan yang tidak kebakar menimbulkan krak di bagian Hai payung klep ya payung klep seher kalau pakai gas Alhamdulillah aman Oke mungkin penjelasan tentang menggunakan tabung gas LPG aman atau tidak itu jawabannya ya buat abang-abangku semua Oke mungkin sekian Hai dan terima kasih untuk video-video tentang pembongkaran seputar mesin semprot ya udah ada semua tinggal cek aja ke beranda channel saya disitu udah lengkap tinggal cari-cari aja jangan lupa yang baru bergabung bantu subscribe dan bila menyukai video-video saya bantu like-nya juga yang udah subscribe saya ucapan terima kasih banyak Oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati